Halo Guepedians, Assalamualaikum semuanya Hari ini kita akan memasuki perjalanan mendalam ke dalam dunia keagamaan dan spiritualitas Dengan membahas buku yang luar biasa yaitu buku Majmu Syarif Guepedia Buku ini adalah harta karun, pengetahuan, dan panduan praktis bagi setiap muslim yang ingin mendekatkan diri pada Allah SWT Mari kita jelajahi setiap aspek yang terkandung dalam buku ini Dari bacaan yasin hingga panduan sholat dan temukan bagaimana kita dapat menggali lebih dalam makna spiritual dalam hidup kita sehari-hari Jadi tetaplah bersama kami dan mari kita mulai perjalanan kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang agama Islam Buku Majmu Syarif Guepedia adalah sebuah karya yang sangat luar biasa Yang akan membawa kalian ke dalam kekayaan pengetahuan dan spiritualitas Islam Dengan konten yang kaya dan mendalam, buku ini menggambungkan berbagai aspek penting dalam praktik agama Islam Dan memberikan panduan yang lengkap bagi umat muslim yang ingin mendekatkan diri pada Allah SWT Mari kita eksplorasi lebih dalam setiap bagian dari buku ini Bagian satu yaitu bacaan yasin Bagian pertama dari buku ini didedikasikan untuk surat yasin Salah satu surat paling penting dalam Al-Quran Tidak hanya itu, buku ini juga menyajikan teks lengkap surat yasin Tetapi juga memberikan terjemahan dan penjelasan mendalam tentang makna dan keutamaannya Ini adalah panduan yang sempurna untuk mereka yang ingin memahami dan merasakan kekuatan bacaan yasin dalam kehidupan sehari-hari Bagian kedua membawa kita untuk mengenal Asma'ul Husna 99 nama indah Allah SWT Buku ini juga merinci setiap nama dan memberikan pemahaman mendalam tentang arti dan maknanya Menghafal dan merenungkan Asma'ul Husna adalah cara yang luar biasa untuk menekatkan diri pada Tuhan dan memahami sifatnya yang sangat mulia Bagian tiga panduan ringkas sholat Bagian ketiga adalah panduan praktis untuk melaksanakan sholat wajib dan sunnah Langkah demi langkah dijelaskan dengan detail Sehingga bahkan bagi mereka yang baru memulai pelajaran agama mereka bisa dengan mudah mengikuti tata cara sholat yang benar Ini adalah panduan yang sangat berharga untuk menjalani sholat dengan tulus dan khidmat Bagian keempat keutamaan tujuh surat dalam Al-Quran Bagian keempat membahas tujuh surat terpilih dalam Al-Quran dan mengungkapkan keutamaan dan manfaat unik dari setiap surat Anda akan memahami mengapa surat-surat ini sangat istimewa dalam agama Islam dan bagaimana mereka dapat memperkaya spiritualitas Anda Bagian lima kumpulan doa mustajab dan zikir Bagian kelima adalah harta karun doa-doa mustajab dan zikir yang akan membantu Anda dalam berbagai aspek kehidupan Dari doa, perlindungan hingga doa kesehatan dan rezeki Buku ini memiliki kumpulan doa yang mampu memberikan kekuatan spiritual dalam setiap situasi Jadi Anda bisa dapat melakukan hal-hal aktivitas dimulai dari berdoa dulu hingga Anda bisa mendapatkan kesehatan dan rezeki Bagian keenam, solawat Nabi, manakib, bersuci, azan, dan puasa Bagian terakhir ini berfokus pada berbagai aspek ibadah Termasuk solawat kepada Nabi Muhammad SAW Manakib atau pengkajian keutamaan Nabi Tata cara bersuci, azan, dan praktik berpuasa Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang tata cara melaksanakan ibadah-ibadah ini dengan benar Oke teman-teman, dalam keseluhan Majmul Syarif Kuwepedia ini Adalah panduan yang benar-benar sangat lengkap dan mendalam untuk praktik keagaman-agama Islam Dengan kontennya yang kaya dan bermanfaat Buku ini adalah teman bagi setiap muslim yang ingin memperdalam keyakinan Dan menguatkan hubungan mereka dengan Allah SWT Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadikan buku ini sebagai panduan dalam perjalanan rohani kalian semua Oke teman-teman, sekian penjelasan dari buku Majmul Syarif Kuwepedia Kalau kalian ingin langsung berminat bukunya Langsung aja kalian cek caption dan klik link yang ada di caption ya Kalau enggak, kalian langsung aja share di web www.webpedia.com Jangan lupa kalian subscribe dan like and follow ya See you guys Bye guys